Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini saya membuat Mie goreng seafood Nah ini enak banget ya Rasanya gurih Ini bisa kita coba ya Ini Ini menggunakan udang Basuh ikan dan cumi Kalau teman-teman pengen tau Bagaimana cara saya membuatnya Dan apa saja bahannya Silahkan tonton videonya Sampai selesai Oke ini bahannya Sudah saya siapkan Ada 3 bungkus mie telur Mie telurnya saya menggunakan Mie telur cap 3 ayam ya Ada 5 batang sawi keriting 4 lembar kol 3 batang daun bawang Dan 2 batang daun seledri Ini sudah saya iris-iris semua ya Ini 1 buah wortel Ada pun seafoodnya Ini saya menggunakan 200 gram cumi 200 gram udang Dan 200 gram bakso ikan Nah langkah pertama ini Mie akan saya lembus dulu ya Airnya sudah mendidih Sekarang akan saya masukkan Mie telurnya Ini akan saya rebus sebentar ya Sekarang untuk buat mie goreng itu Mie nya tidak boleh terlalu matang Ini mie nya akan saya angkat ya Jangan terlalu matang Agar nanti mie gorengnya terasa kenyal Untuk bumbunya Di sini saya menggunakan 5 siung bawang putih 10 siung bawang merah 5 buah kemiri 1 sendok teh garam Setengah sendok teh bumbu penyedap Ada kecap manis Kecap asin Saos cabai Sauri Saos tiram ya Ladaku Atau merica bubu Di sini saya juga menggunakan Cabai rawit Ada 10 buah Dan cabai merah besar 3 buah Kalau teman-teman Tidak suka pedas Bisa di skip ya cabainya Ini bumbu yang akan saya haluskan Bawang putih Bawang merah Dan kemiri Sedangkan cabainya Akan saya iris ya Oke ini Bumbunya sudah saya haluskan Dan cabainya sudah saya iris Sekarang saya tumis ya Minyaknya sudah panas Sekarang akan saya tumis bumbunya Ini akan saya tumis sampai halus Ini bumbunya sudah harum Sekarang akan saya masukkan cabainya Biarkan biar agak layu Ini sudah agak layu ya Akan saya masukkan Cuminya Ya Ini akan saya biarkan Sampai cumi dan udangnya matang Biaran saya masukkan Bakso ikan Sekarang akan saya masukkan wortol Saya masukkan wortol Oke sekarang akan saya masukkan Minyak Terima kasih akan saya masukkan salinya disini akan saya masukkan garam buku meda kecap secukupnya ya selera teman-teman saja berapa banyak membodihkan kecapnya kecap asin saus cabai sauri setelahnya kita kasih secukupnya aja ya kira-kira selera teman-teman ini kecapnya akan saya tambahkan ya untuk rasa bisa teman-teman koreksi jika kurang garam, kurang manis, atau kurang sarang bisa ditambahkan yang terakhir akan saya masukkan daun bawang sama daun kerelinya oke, ini sudah makseng asanya sudah pas oke, ini mie goreng seafoodnya sudah jadi ya ini enak banget gurih terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum